Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel belajar bareng yuk Nah kali ini kita akan kembali membahas Latihan soal dan pembahasan P3K AC Paris 2023 Materi undang-undang keterbukaan Informasi publik bagian kedua Baik kawan-kawan yang Baru saja menemukan channel youtube ini Semoga kalian Bisa belajar dengan baik ya Di sini apabila terdapat pastinya Banyak kesalahan saya sebagai manusia Dan juga mungkin Seperti kesalahan ketik Ataupun kesalahan penjelasan Saya mohon maaf silahkan dikoreksi Demi kebaikan saya juga Dan kebaikan nantinya Untuk mengupload video terbaru Dari channel youtube ini Nah kemudian terima kasih bagi yang sudah subscribe Sampai channel youtube ini berkembang Nah pastinya Saya doakan kalian Bisa lulus di P3K tahun 2023 ini Dan bagi kalian yang merasa Video-video dari saya ini bermanfaat Silahkan di share Bagikan ke kawan-kawan semua Agar banyak yang mendapatkan manfaat Dari video-video yang Dibagikan ini Nah langsung saja kita latihan soal Nomor 1 Pada pasal 25 ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik Tidak diterangkan bahwa Anggota komisi informasi pusat Berjumlah titik-titik orang yang Mencerminkan unsur pemerintah Dan unsur masyarakat Nah menurut kalian jawabannya yang mana? Apakah A5, B6, C7, atau D8? Jawabannya adalah yang C Teman-teman 7 Jadi pada pasal 25 ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik Diterangkan bahwa Anggota komisi informasi pusat ini Berjumlah 7 orang Dimana 7 orang ini Mencerminkan unsur pemerintah Dan unsur masyarakat Soal nomor 2 Pada pasal 28 ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik Diterangkan bahwa Komisi informasi pusat Bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan Laporan tentang Pelaksanaan fungsi, tugas, dan Kebenarnya kepada A. Kepala Andri, B. DPR, CMPR D. Ketua komisi pusat Jawabannya adalah DPR Nah jadi pada pasal 28 ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik Diterangkan bahwa Komisi informasi pusat Bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan Laporan tentang Pelaksanaan fungsi, tugas, dan Wewenangnya Kepada DPR Soal nomor 3 Pada pasal 51 undang-undang nomor 14 tahun 2008 Kembali dijelaskan bahwa Setiap orang yang dengan Sengaja menggunakan informasi publik Secara melawan hukum Di pidana dengan pidana paling lama Satu tahun Dan atau pidana Denda paling banyak A, 5 juta, B, 10 juta, C, 15 juta, atau D, 20 juta Jadi perlu diingat disini Dendanya adalah sebanyak 5 juta Jawabannya adalah yang A Pada pasal 51 undang-undang nomor 14 tahun 2008 Dijelaskan bahwa setiap orang Yang dengan sengaja menggunakan informasi publik Secara melawan hukum di pidana Dengan pidana penjara Paling lama setahun Dan pidana dendanya itu sebanyak 5 juta Kemudian soal nomor 4 Badan publik yang dengan sengaja Tidak menyediakan Tidak memberikan Dan atau tidak menerbitkan Informasi publik Berupa informasi publik Secara berkala Informasi publik Yang wajib diumumkan Secara serta-merta Informasi publik Yang wajib tersedia Setiap saat Dan atau informasi publik Yang harus diberikan Atas dasar permintaan Sesuai dengan undang-undang ini Dan mengakibatkan Kerugian bagi orang lain Dikenakan pidana kurungan Paling lama setahun Dan atau pidana Denda paling banyak A 25 juta B 15 juta C 5 juta Atau D 1 juta Nah disini Kembali diingat Untuk memudahkan kawan-kawan Kalau menurut saya ya Kata kuncinya disini adalah Kalau pidananya paling rendah Paling lama itu Satu tahun Dendanya itu adalah Sebanyak 5 juta Ya teman-teman Itu Itu menurut saya ya teman-teman Agar lebih mudah aja Jadi jawabannya yang C ya teman-teman Kemudian soal nomor 5 Setiap orang yang dengan sengaja Melawan hukum Menghancurkan Merusak Dan atau Menghilangkan dokumen Informasi publik Dalam bentuk media Apapun Yang dilindungi negara Dan atau yang berkaitan Dengan kepentingan umum Dipidana Dengan pidana penjara Paling lama 2 tahun Dan atau Pidana denda Paling banyak A 5 juta B 10 juta C 15 juta Atau D 20 juta Jawabannya adalah Yang B Nah seperti yang saya bilang tadi Kalau dendanya Apa namanya Pidana Satu tahun Maka dendanya 5 juta Kalau 2 tahun 10 juta Gitu aja lah teman-teman Untuk memudahkan kalian semua Ya kan Jadi jawabannya adalah Yang B ya teman-teman 10 juta rupiah Oke soal nomor 6 Setiap orang yang dengan Sengaja membuat informasi publik Yang tidak benar Dan atau Menyesatkan Dan mengakibatkan kerugian Bagi orang lain Dipidana dengan Pidana penjara Paling lama 1 tahun Dan atau Pidana denda Paling banyak A 5 juta B 10 juta C 15 juta D 20 juta Nah jawabannya adalah Yang A Nah seperti yang saya bilang tadi Kembali dia Kalau dia 1 tahun Dia 5 juta 2 tahun Dia 10 juta Itu Sementara ya teman-teman Untuk memudahkan kita Mengingat Jawaban dari Kalau yang ditanya adalah Denda paling banyak Jadi kalau ada Soalnya itu disebutkan Dendanya 5 juta Misalnya Pidananya itu Paling Pidana penjaranya Berapa lama Nah setahun Kalau dia 10 juta Ingat aja Berarti 5 x 2 10 10 juta ya teman-teman Nah gitu Soal nomor 7 Yang dimaksud dengan Informasi Yang berkaitan Dengan badan publik Menurut undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 9 Adalah Ini sebenarnya Yang A ya teman-teman Tipo ya teman-teman Maaf ya sebelumnya A Organisasi Baik berbadan hukum Maupun tidak berbadan hukum Yang meliputi Perkumpulan Lembaga swadaya Masyarakat Badan usaha Pemerintah 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 Yang sebagian Atau seluruh Dananya bersumber Dari APBD Atau APBN Sumbangan masyarakat Dan atau luar negeri Itu opsi yang A ya teman-teman Kemudian opsi yang B Kondisi badan publik Yang bersangkutan Yang meliputi Hasil dan prestasi Yang dicapai Serta kemampuan kerjanya C Informasi yang menyangkut Keberadaan Kepengurusan Maksud dan tujuan Ruang lingkup Kegiatan Dan informasi lainnya Yang merupakan informasi publik Yang sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan Atau D Keadilan dan kesetaraan Di dalam memenuhi Hak-hak pemangku Kepentingan Atau stakeholder Yang timbul berdasarkan Perjanjian Dan peraturan Perundang-undangan Jadi sekali kita bahas Informasi yang berkaitan Dengan badan publik Ini biasanya berhubungan Dengan badan publik Itu sendiri ya Ada di dalamnya itu Menjelaskan tentang Badan publik Nah Jawabannya adalah Yang saya teman-teman Informasi yang menyangkut Keberadaan Kepengurusan Maksud dan tujuan Ruang lingkup Kegiatan Dan informasi lainnya Yang merupakan Informasi publik Yang sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan Nah ini jawabannya yang C ya Jadi disini saya mohon maaf Disini opsinya tidak Terketik dengan baik ya teman-teman Saya mohon maaf Padahal Ini sudah saya Minimalisir kesalahan Untuk Membuat soal ini ya teman-teman Tapi sekali lagi Saya mohon maaf Sekali kepada kalian semua Oke soal nomor 8 Segala sesuatu yang berkaitan Dengan pengamanan informasi Rahasia negara Yang meliputi data Dan informasi tentang Material sandi Dan jaring yang digunakan Metode dan teknik Aplikasi persandian Aktivitas penggunaannya Serta Kegiatan pencarian Dan pengumpasan Informasi bersandi Pihak lain yang meliputi data Dan informasi material sandi Yang digunakan Aktivitas pencarian Dan analisis Sumber informasi bersandi Serta hasil analisis Dan personil sandi Yang melaksanakan Adalah pengertian dari Nah disini Perlu kita garis bawahi Bahwa Yang ditanya Yang banyak dijelaskan Ini adalah Mengenai material sandi Kemudian Teknik aplikasi persandian Dan jawabannya Pastinya adalah Yang berhubungan Dengan persandian Kalau A itu Sistem intelijen negara Itu bukan Kemudian memorandum Yang dirahasiakan Juga bukan Informasi yang terkait Dengan sistem pertahanan Keamanan Dan Pertahanan dan keamanan Itu juga bukan Jadi jawabannya adalah Yang B Sistem persandian negara Oke soal nomor 9 Pejabat pengelola informasi Dan dokumentasi Atau PPID Jadi PPID itu adalah Singkatan dari Pejabat pengelola informasi Dan dokumentasi Nah pengertiannya adalah Apakah A Warga negara Atau badan hukum Indonesia Yang mengajukan permintaan Informasi publik Sebagaimana dimaksud Dalam undang-undang tentang Keterbukaan informasi publik B Pejabat publik Yang ditunjuk dan diberi tugas Untuk menduduki posisi Atau jabatan tertentu Pada badan publik C Pejabat yang menetapkan Informasi sebagai bukti Yang dikecualikan Berdasarkan undang-undang Tentang keterbukaan informasi publik Atau D Pejabat yang bertanggung jawab Dan di bidang penyimpanan Pendokumentasian Penyediaan Dan atau pelayanan Informasi Di badan publik Jadi jawabannya adalah Yang D Di sini kata kuncinya adalah Dokumentasi ya teman-teman Jadi di sini Pejabat yang bertanggung jawab Di bidang penyimpanan Pendokumentasian Penyediaan Dan atau pelayanan Informasi Di badan publik Jadi ada kata dokumentasi Dan pilihan yang tepat adalah Ada kata dokumentasinya juga Jadi opsi yang D Yang benar ya teman-teman Soal terakhir Informasi yang tidak dapat diakses Oleh pemohon informasi publik Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Tentang keterbukaan informasi publik Merupakan pengertian dari A. Informasi yang dikecualikan B. Pengklasifikasian informasi publik C. Pemohon informasi publik Atau D. Pengujian konsekuensi publik Jawabannya adalah yang A Jadi informasi yang dikecualikan ini adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon informasi publik Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Tentang keterbukaan informasi publik Nah gini Nah jadi Itulah 10 soal ya 10 soal yang bisa saya berikan kepada kalian Untuk kembali mengasah ingatan Ataupun bagi kalian yang sudah lupa Ataupun bagi kawan-kawan yang sudah tes Nah bagaimana ini Apakah nilai kalian memuaskan Saya doakan nilai kalian memuaskan Ya teman-teman Skornya bagus Dan pada akhirnya kalian dapat Menjadi ASMP 3K Tentunya sampai pemberkasan Dan mendapatkan nomor induk P3K Nah terima kasih sudah menonton video Yang sangat sederhana ini Pastinya terdapat begitu banyak kekurangan Dari segi kata-kata saya Dari segi penjelasan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini